Intro Hai semua, jumpa lagi Wulan Kitchen dengan aneka resipi simple namun dijamin lezat Kali ini Wulan Kitchen akan membagikan resipi brownies coklat yang berpadu dengan aroma pandan Hmm, kira-kira gimana ya rasanya? Pasti legitnya coklat bercampur dengan wanginya aroma pandan Mantap kan? Dan yang penting hemat telur Untuk satu loyang ini hanya dibutuhkan 2 butir telur saja loh Apa rasanya seenak dan secantik penampilannya? So, simak videonya sampai habis agar tidak ketinggalan step-step pembuatannya Dan bahan apa saja yang perlu disiapkan Bahan yang perlu disiapkan adalah 125 gram mentega atau butter Bisa diganti dengan margarin 80 gram gula halus 2 butir telur ayam utuh 85 gram tepung terigu 20 gram coklat bubuk 3 sendok makan susu cair atau susu segar 1 sendok teh baking powder 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 Langkah pertama Kocok mentega dan gula halus sekitar 5 menit Dengan kecepatan tinggi atau sampai adonan berubah sedikit pucat Kemudian baru masukkan telurnya satu persatu Sambil dikocok dengan speed tinggi sampai adonan bercampur dan berubah warna serta lembut teksturnya Disini saya kocok sekitar 5 menit Jadi total pengocokan adonan kurang lebih 10 menit saja Tidak usah terlalu lama Malahan cake akan menjadi bantat Dan tidak mengembang sempurna Setelah adonan lembut Kemudian tambahkan baking powder Dan masukkan tepung terigu sedikit demi sedikit Pertama saya masukkan separuhnya Sambil terus dikocok dengan speed rendah Diselingi dengan menuangkan susu cair Dan juga sisa tepung terigu setengahnya tadi Kocok lagi masih dengan speed yang rendah Setelah adonan bercampur semua Ambil kira-kira 3 sendok makan adonan Dan campur dengan sedikit pasta pandan Aduk rata dan sisihkan Sisa adonan di mangkuk Tambahkan dengan coklat bubuk Dan kocok dengan speed rendah lagi Atau cukup gunakan whisk Atau juga spatula Hingga bercampur sempurna Antara adonan dan juga coklatnya Disini saya sudah siapkan loyang persegi panjang Dengan ukuran 17 cm x 8 cm Yang sudah dioles dengan margarin Dan dialasi dengan kertas roti Agar mudah saat mengeluarkan adonan dari loyang nanti Masukkan adonan berwarna coklat Kira-kira separuhnya terlebih dahulu Sebaiknya jangan diratakan Agar motif yang dihasilkan abstrak Jadi terkesan minimalis gitu Dan di tengah-tengah adonan Tuang dengan adonan yang sudah diberi pasta pandan Sisakan sedikit adonan pasta pandan Sekitar setengah sendok makan Untuk motif di bagian atas kek Juga jangan diratakan ya Dijamin motifnya makin cantik nanti Kemudian tuang sisa adonan coklat Dan sedikit sisa adonan pandan tadi Untuk motif di bagian atasnya Bentuk dengan menggunakan chopstick Atau garpu Agar motif yang dihasilkan Melingkar-lingkar seperti ini Jangan lupa Hentak-hentakan adonan Agar udara yang masih terperangkap Di dalam adonan keluar Dan tidak membuat kek menggelembung Di satu sisi saja Sebelumnya saya sudah panaskan oven Terlebih dahulu Dengan suhu 150 derajat celcius Kemudian kita panggang brownie Sekitar 50 menit Setelah 50 menit pengovenan Beginilah penampakan brownie coklat pandan kita Mekar sempurna Segera keluarkan dari oven Dan diamkan sekitar 1 jam Agar tidak rusak saat kita mengeluarkannya dari loyang nanti Diamkan dengan suhu ruang Nah setelah sejuk dan ikut suhu ruang Brownies kita sudah siap untuk dipotong-potong Mudah bukan mengeluarkannya kalau kita pergunakan kertas roti atau baking paper Tinggal angkat saja dari loyang dan kek tidak rusak sama sekali Tinggal tarik saja kertas rotinya dan kek kita sudah siap untuk dipotong Mantul kan hasilnya Tidak bantat dan mekar sempurna Walau cuma memakai 2 butir telur dan di oven Bukan di kukus loh Yang pastinya kek brownies ini lebih tahan lama daripada kek yang di kukus Perpaduan warnanya pun cantik Di tengah-tengah ada warna hijau dengan aroma pandan yang wangi Hmm pasti tidak cukup sepotong deh Mau lagi dan lagi Hidangkan dengan teh panas atau cocok juga dimakan sebagai cemilan santai sore Untuk hantaran juga oke Potong selagi sudah sejuk dan hasilnya cara seperti ini Terima kasih sudah menonton video saya sampai habis Semoga resipi yang saya sharing ini bermanfaat Dan selamat mencoba di rumah Bye bye Sub indo by broth3rmax